Omset berapa sih per hari? Hahaha Tahu gak apa-apa Asumsi sih sekitar Sobat mantep dan kembali lagi dengan Bang Ramos Sekarang ini Bang Ramos masih di Kota Manado Dan sesuai janji kita akan review tempat makanan-makanan yang boleh dibilang harap Di Kota Manado Dan yang direkomendasi dimana aja Nah ini destinasi yang berikutnya adalah salah satu Yang rame banget Teman-teman bisa lihat sekelilingnya rame banget Ini namanya Cafe Kelapa 17 Dan Cafe Kelapa 17 ini ada di daerah kawasan Megamas Jadi salah satu kawasan yang favorit buat orang-orang nongkrong Karena di dalam satu kawasan ini ada mal dan banyak sekali tempat makan Nah di Cafe 17 ini banyak banget rekomendasi yang Bang Ramos lihat Makanya Bang Ramos pengen datang coba Dan disini baginya Disini banyak banget nanti Bang Ramos foto kasih lihat menu-menunya Kali ini Bang Ramos penasaran tau gak yang Bang Ramos pengen coba apa Apalagi kalau bukan Bukan Kepala Babi Nah ini udah disana Jadi temen-temen Kita akan review Apakah bener dia rame karena enak Apa rame karena murah Atau beneran rame karena murah dan enak Dan nilainya berapa nanti kita akan review Sambil kita tunggu Makanan Kepala Babinya Yang digorek madu Biasanya kepala babi itu kan kalau di manado biasanya dipanggang Atau ibaratnya pakai kayu dibakar diputer-puter Atau biasa disini namanya babi puter ya cing ya Nah kali ini kita akan coba bukan babi puter Tapi ini lebih babi yang digorek Dan ini dipakein madu Jadi tadi Nih karamel-karamel madunya udah mulai keliatan Dan sekarang kita langsung coba Biasa Bagian dulu yang pertama adalah bagian hidungnya Anjing masih panas Oke sahabat mantap dang Jadi sekarang ini di bagian pipi Temen-temen bisa liat nih waktu Bang Ramos potong Sumpah panas banget Fresh banget Oh my god Crunchy-crunchy nya itu Sahabat mantap dang bisa liat Gila dan biasa bagian pipi ini Bagian pipi ini bagian idolanya orang untuk makan Karena antara lemak dan dagingnya itu bener-bener Dapet nih bisa liat bagian lemaknya Karena ini panas tuh Minyak-minyak lemak-lemaknya itu loh Kayaknya-kayaknya enak nih minyak-minyak babinya itu Ah ini enak banget sumpah Harus coba sekarang kita bagian dagingnya Dagingnya Dan biasanya kita coba nih Kan kayak sabi biasanya cuma seasoning garam sama Ibaratnya salt sama pepper Ini harusnya juga kan gak mungkin sampai ke dalam-dalam Tapi juicy gak Anjeng Enak banget sumpah dagingnya itu loh Inilah kenikmatan di kota Manado Banyak-banyak banget variasi tentang badu Manis dari kulitnya Kayaknya disirem pake madu Jadi bisa habis digoreng mungkin nanti kita akan tanya Bisa gak nanya-nanya masyarakat Tapi kalau kreditnya barang mas Kepalanya udah dimarinet Langsung digoreng Didi-fry Goreng dalam api yang panas Setelah itu baru disirem mungkin Apa namanya madu Jadi madunya di kulitnya masih berasa Karamel-karamel madunya juga masih ada Sekarang kita hajar bagian telinga Ini otak-otaknya nih Nah Punya otak gak Pengen banget makan lidahnya sih Tuh Ini Lidah dulu deh Lidah 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 Lidahnya nih Wuhuuu Ini nih salah satu paling mahal di bagian babi Ataupun sapi kan selalu yang dicincar lidahnya tuh Anjing Manas Lidahnya Sekarang kita coba Di bagian atas lidahnya juga ada daging-dagingnya tuh Anjing macemanas Tuh Ini bagian atasnya Yang lagi ngerekam mohon maaf ya udah ngilar yang lagi nonton juga Ini bagian atasnya lidah dulu Keras 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 Nah Kalau ayam balang mas gak suka ya Kalo digoreng kayaknya Kana dia ikut ke goreng Jadi lidah bagian luarnya tuh keras Jadi motongnya tuh butuh effort Harusnya kalo dia cuma dipanggang Dia lidahnya tuh harusnya gak 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 Dalamnya tuh memang masih juicy Dalamnya tuh empuk Tapi luarnya tuh terlalu apa ya Terlalu keras garing itu Ini bagian Ini bagian lidahnya Depannya Hmm kan Keras kan Karena mungkin bagian lidah itu gak tau ya Kalo langsung digoreng itu Dia kan gak biasanya di steam Atau di presto kan Karena ini kan digoreng Jadi bagian luarnya itu dia keras Alot Tapi dalamnya enak Cuma luarnya jadi gak enak buat dimakan Terlalu keras Tadi lanjut Habis pipi lidah Sekarang tadi bagian Telinga Ya Bagi yang punya telinga Tolong dipake Ya Mana-mana Pake masker Kalo bisa menghindari lagi rame-rame Menghindar Telinganya dipake Kayak babi Telinga babi Oke Nih Nih Lo bisa denger gak? Hmmmm busi banget sumpah ini gak mungkin makan sendiri ya mungkin bagian-bagian penting yang sering orang cari kita harus coba cuma memang ada perbedaan signifikan antara digoreng sama dibakar atau dipanggang kalau dipanggang biasanya emang kulit luar itu bener-bener apa ya rasa smoky dari asap panggang itu ada kalau ini gak ada makanya dia pintar digoreng pakai mengadu jadi gosong rasa gosongnya kan beda dibakar sama digoreng dengan dipakai madu rasa manis dari madu itu ketika habis digoreng itu jauh lebih lebih berasa lah baratnya jadi udah ini bagian dalamnya aja teman-teman bisa lihat bagian dalamnya ya ini bisa dimakan semua nih nih sampai jadi gosong kayak gini nih kalau oke teman-teman bagian pipi nih enak banget nih pipinya tuh kita lihat lemak-lemaknya tuh oh my god ini bagian-bagian telinganya oke teman-teman kotaknya susah banget ini harus dihancurin batok lap batok lap batok kepalanya buat kita lihat di bagian dalamnya bang Ramos bingung gimana cara ngancurinnya tapi ini udah ada bekas nih kalau teman-teman lihat ini udah ada bekas kayak ini gak tau bisa dibuka gak ini simsalabim soalnya bang Ramos penasaran bagian dalamnya apa sih berhasil teman-teman jadi inilah bagian dalam otak babinya babi aja punya otak ya makanya manusia yang punya otak dipake bapak lo nonton lang gak gimana gak rasa otak babi ini wah kita bongkar-bongkar ini bagian matanya nih ini mata ambil matanya ini mata oke teman-teman ini kurang lebih review singkatnya sekarang kita masuk ke penilaiannya oke halo sobat mantap dan kali ini sekarang bang Ramos sudah selesai makan dan karena gak mampu makan makanya yang dibungkus jadi sekarang kita masuk ke penilaiannya kalau untuk dari otentik uniknya ya kita kasih nomor 10 karena dia hole utuh kepala babi yang diservis otomatis itu punya daya tarik tersendiri tapi memang ada perbedaan antara goreng dan dipanggang atau dibakar atau biasanya yang khas di Manado itu adalah babi putar jadi babinya utuh diputar-putar dibawahnya ada bara api untuk lebih ke babi panggang tapi dari sisi rasa ini bang Ramos boleh bilang nilainya 8,5 dari 10 kenapa? karena perpaduan antara juicy rasa dagingnya itu ditambah dibaluri dengan madu otomatis dia balance antara manis, gurih dari daging bagian kepala babinya dan dari seluruh ke bagian kepala babi kalau ditanya untuk seleranya bang Ramos paling bang Ramos doyan di bagian pipi kepala babi kenapa? karena lemaknya tebal ada dagingnya juicy yang tidak sampai gosong goreng jadi kalau dimakan dicocol sama sambal antara sambal dabu-dabu ataupun sambal bakasang itu udah pasti enak banget so, kalau teman-teman pengen pesan yang hole itu harganya dikisaran Rp310.000 atau Rp290.000 tergantung ukuran kepala babinya dengan harga Rp310.000 itu boleh dibilang bisa dimakan kurang lebih sekitar 4-5 orang lah jadi kalau dibilang worth it worth it banget tapi itu di luar nasi dan minuman ya dan untuk bagian lidah yang sebenarnya bang Ramos agak sedikit bukan kecewa tetapi ekspektasi itu kalau orang makan babi panggang bagian lidahnya itu udah pasti yang paling diburu karena kenyal lidahnya rasa khas dari lidahnya itu benar-benar yang diburu orang tapi karena dia digoreng kemungkinan dia di-fry jadi bagian luarnya itu jadi keras alat jadi ketika kita makan itu harus butuh proses untuk butuh proses lah buat kita untuk singkirin dulu bagian kulit-kulitnya jadi biar dapat bagian daging dari lidahnya untuk kupingnya enak banget jadi kita kayak makan kerupuk, garing jadi so far kalau dari penilaian bang Ramos yang tadi bang Ramos sudah sampaikan harusnya ini bisa jadi salah satu rekomendasi destinasi buat teman-teman yang pengen kuliner babi atau yang haram atau yang non halal di kota Manado disini salah satu tujuannya nanti alamatnya udah bang Ramos taruh so buat teman-teman jangan lupa selalu jaga kesehatan menggunakan masker kemanapun kecuali lagi makan pastinya jangan lupa cuci tangan dan selalu jaga kesehatan dan tetap selalu berdoa oke jangan lupa di subscribe di like di share channelnya bang Ramos supaya bang Ramos bisa berkarya terus lewat video-video yang beredukasi yang video-video yang bagus buat teman-teman mantap dan hole halo sahabat mantap dan kembali lagi dengan Bang Ramos akhirnya dengan kesibukan onernya bisa diculik buat kita ngobrol-ngobrol sedikit tadi lagi repot bayar-bayar kembalian namanya siapa kakak? Indah namanya kakak Indah wah kakak Indah saya mau pengen ngobrol-ngobrol sedikit nih boleh tau kenapa namanya Kelapa 17? karena kalau Kelapa itu dari akar sampai buahnya sampai daun bisa digunakan iya betul jadi pengen apapun yang ada disini kalau bisa semuanya bisa dijual ya yang penting jangan meja-meja sama pursinya iya jangan sama piring-piringnya jangan piring-piringnya kalau boleh tau Kelapa 17 ini sudah berapa lama berdiri di Megamas? kalau di Megamas ini sudah sekitar 14 tahun serius? perasaan berapa kali saya kemana kok gak ada yang Kelapa 17 ya? dahulu kalau yang di tempat sini iya baru karena lalu kita yang di Megdi oh di Megdi yang diujung dan namanya sama Kelapa 17 akhirnya pindah ke sini jadi cafe pantai yang di sebelah sana dipindah ke sini jadinya gitu dulu kalau kakak salah namanya apa ya? masih sama Kelapa 17 juga? masih sama juga Kelapa 17 nah kak Indah kalau boleh tau kulik-kulik dikit lah omset berapa sih per hari? gak apa-apa itu rahasia rahasia ya rahasia bisik aja lah bisik aja berapa lah nanti gak dibakali kasih tau oh sekian berapa kira-kira? asumsi sih sekitar kalau boleh tau kira-kira bisa habis berapa porsi sih? berapa kepala lah kalau sehari tuh sampai 190 wow 190 porsi gila luar biasa apa ada berpengaruh di saat pandemi? kita malah ramai setelah pandemi setelah pandemi kita tutup hampir 4 bulan wow 4 bulan tutup karena PSBB regulasi pemerintah PSBB tapi setelah itu tetap buka dan makan tetap rame ya iya pas buka juga gak serame ini jadi kita tuh proses lah ya proses jadi kita sambil jual di rumah oh tetap melayangi rumah kita buka di rumah tapi pakai apa gosen govood oh gosen sorry gosen jadi bukan govood oke terus itu selama kurang lebih hampir 4 bulan kita buka lagi bulan Juli tanggal tengah-tengah pertengahan Juli kita buka tapi itu yang datang masih satu karena mungkin orang masih proses untuk berani untuk keluar belum lagi ada PSBB dan lain nah pertanyaan aku yang berikutnya Kak Indah disini nih melayani govood atau grab food gak atau hanya dine-in kita melayani govood sama grab food oke tetapi waktu kita tutup yang kemarin alamat kan kita sempat tindak di rumah oh jadi otomatis chance alamatnya lagi repot iya jadi mau chance lagi repot sementara belum jadi palingan kita gosen jadi pesen transfer gosen oke harga di govood sama kalau gosen otomatis beda ya kalau govood harganya di up atau sama waktu yang lalu kalau di govood di up di up karena kan harus ada margin 20% kan oke Kak Indah boleh tau kenapa sih lebih fokus ke babi bukan lagi ikan kan kalau di menado lagi happening ikan bakar ikan bakar dimana-mana semuanya ikan bakar ya kenapa pengen lebih fokus ke babi karena kan kalau orang menado tuh mayoritas kan krista pasti 80-an persennya kan krista terus kayaknya emang dari lahir udah mengenal babi gitu kan jadi coba lihat dimana-mana kalau restoran babi kalau di menado pasti rame Kak Indah dan rata-rata kan orang sekarang semua pada buka restoran pada buka restoran tapi lebih banyak probabilitasnya 90% tutup dibanding 10% berhasil itu menurut survei yang saya lakukan boleh tau enggak resep rahasianya restoran itu bisa bertahan sampai di atas 5 tahun rajin berdoa kali ya nomor 1 rajin berdoa pastilah ya rajin berdoa sama ini yang saya suka nih nomor 1 nya rajin berdoa sama apa untuk resep makanannya jangan diubah-ubah jadi konsisten dari rasa ya wah ini selalu pendapat atau masukan ini yang selalu sama dari rata-rata owner yang sudah membuka restoran di atas 5 tahun jadi standarisasi rasa ya apapun yang terjadi kalau bisa selalu dijaga sama pertanyaan lebih mendalam lagi gimana caranya bisa membuat standarisasi rasa itu bisa sama dengan ratusan porsi bisa laku setiap hari dengan ribuan porsi pasti setiap bulannya itu kan bukan sesuatu yang gampang untuk masalah pengolahan bahan baku apa namanya mengatur yang masaknya safe-nya atau kokinya atau mungkin yang safe-nya langsung dari orang sendiri atau keluarga atau mungkin higher sebenarnya untuk apa resep-resepnya itu sih sebenarnya dari pertama tuh dari mertua oh dari mertua oke untuk yang awal-awalnya awalnya lama-lama suami sendiri yang yang coba untuk dia explore lah ya yaudah sudah dapat ramuannya pertanyaan lagi banyak nanya gak apa-apa lah ya gak apa-apa oke kira-kira buat Kak Indah ada yang pengen disampaikan gak buat teman-teman mungkin yang lagi mau pengen mulai usaha entah dia kecil-kecilan untuk usaha putembeverage kira-kira kiat-kiat apa selain yang tadi pasti ya kita harus menyerahkan segala sesuatu ke Tuhan yang kedua juga konsistensi dari rasa kira-kira ada gak kiat-kiat untuk orang-orang yang baru memulai buka usaha jangan takut untuk berusaha untuk mencoba jangan takut gagal karena kita aja 4 bulan tutup dan kita tetap harus survive selama 4 bulan itu karena jujur karyawan tuh tinggal di saya jadinya karena mereka gak bisa pulang saya harus survive di rumah harus menafkahi karyawan selain menafkahi di rumah di rumah otomatis harus ada seler berarti ini yang saya suka walaupun terjadi pandemik yang harusnya punya power untuk bilang yaudah diberhentikan tapi tetap mau untuk menafkahi karyawan dalam arti omset juga boleh dibilang hampir gak ada tapi mungkin ya itu berkat dari Tuhan uji Tuhan berkat setelah 4 bulan tutup berkatnya luar biasa luar biasa makanya ini saya search di google salah satu tempat yang buat destinasi untuk orang mencari kuliner yang non halal bagi makanya saya coba disini dan ternyata makanannya mantap dan terima kasih terima kasih terima kasih banyak buat Kenda atas waktunya mudah-mudahan usahanya makin sukses punya berapa cabang sekarang atau masih tetap disini ada pengen rencana buat planning untuk kerja sama warah laba atau franchise dengan orang lain masih belum masih tetap fokus dulu ke orang sendiri oke jadi buat teman-teman yang mungkin mau pengen warah laba atau franchise tidak menutup mungkin bisa mungkin juga tidak tapi ya bisa datang sini untuk ngobrol dan ini onarnya udah cantik baik lagi maksudnya biar dapat diskon nanti oke thank you God bless you terima kasih God bless you mantap dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati